Halo teman-teman semua jumpa lagi di hari video channel Oke kali ini ada trik simple dari hari video channel untuk membiak masa ya sebuah PC atau komputer PC punya teman-teman jika memiliki kendalanya mati total jadi kira-kira apa penyebab mati totalnya itu nah disini yang harus kita cek terlebih dahulu adalah sumber powernya sumber listriknya yaitu power supply nah memang biasanya kita bisa cek ya kita bisa cek kalau ini kita gunakan multi tester atau voltmeter kita cek apakah voltasen yang keluar atau tidak nah disini triknya adalah gimana ngecek power supply ini dengan alat yang sederhana nah alatnya cuman pakai ini aja jumper kabel aja ya Nah kayak gini jadi caranya untuk mengetes apakah power supply ini masih bagus atau masih menyala atau tidak ini tinggal kita tolokkan yang saja di sini ya di kabel warna hitam dan hijau hitamnya terserah dimana saja eh yang penting lawannya adalah kabel hijau nah disini misalkan disini kita tesnya nanti kita lihat kipasnya nggak kelihatan ya oke kita lihat kipasnya disini kipasnya berhenti kemudian kita colokkan lebih dahulu Oke sebentar nah seperti ini temen-temen jadi temen-temen jumper saja kabel yang warna hijau dengan kabel warna hitam di tinggal saya akan seperti ini nah jika power supply temen-temen kipasnya ini berputar itu pasti bisa dipastikan bahwa power supply nya masih menyala atau masih mengeluarkan arus lah seperti itu dan ini sudah saya praktekkan udah lama ya itu hasilnya 90% kalau kipasnya nyala biasanya powernya masih hidup masih bisa digunakan nah seperti itu cara mengeceknya berarti kalau dia mati kita colokkan kabelnya tadi kabel itu kita colokkan dan kipasnya tetap nggak muter berarti power supply nya minta diganti atau perlu diganti dengan yang baru karena sudah mati seperti itu ya kemudian tambahan informasi aja kalau power supply lainnya ini nyala normal ya normal kemudian tetapi tetap tidak mau nyala nih eh komputernya nggak mau nyala nah langkah pertama itu temen-temen cek ramnya ya jadi ramnya ini di sini posisinya ini udah nggak ada ramnya ini karena untuk bahan eh uji coba ya ramnya udah nggak tahu kemana nah temen-temen coba copot dulu ramnya kemudian dibersihkan dan menggunakan penghapus sudah pernah saya contohkan untuk di channel saya itu yang untuk mengatasi laptop compact yang tidak menyala atau mati total yang berkedip-kedip saja nah itu ramnya ya coba cek ramnya siapa tahu ramnya kotor kalau dipasang juga nggak bisa berarti ada ada masalah di motherboard nah kalau sudah masalah di motherboard itu disarankan untuk di service atau diganti motherboardnya Oke eh saya rasa untuk tips kali ini cukup seperti itu dulu ya teman-teman jadi kalau teman-teman komputernya nggak nyala jangan khawatir dulu kita cek dulu power supply nya belum tentu yang rusak di motherboard jadi kita cek power supply nya kalau kita sederhananya seperti ini kita jumper masih menyala berarti memang ada masalah di motherboard nah tapi kalau power supply nya mati ketika kita jumper dia tetap mati Nah itu berarti yang perlu diganti hanya power supply nya saja Oke demikian eh teman-teman semua semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye now Sub indo by broth3rmax